Intro 5 Istilah Tentang Buku Bibliofobia Tidak semua orang suka buku, dan ada dari mereka yang bukan hanya sekedar tidak suka, tapi benar-benar memiliki fobia. Ketakutan yang amat sangat dengan buku atau membaca disebut dengan bibliofobia. Mereka takut dengan buku, memegang buku, takut ketika ada di dalam perpustakaan, bahkan takut ketika ada seseorang yang membaca dengan lantang. Bibliosmia Dekatkanlah sebuah buku ke hidungmu, apakah kamu mencium bau yang khas? Efek bau buku yang kamu cium di hidungmu disebut dengan bibliosmia. Menariknya, untuk sebagian orang, bau khas tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam proses membaca. Itulah mengapa ada orang-orang yang tidak bisa membaca dalam bentuk digital atau e-book. Sundoku Istilah Sundoku berasal dari bahasa Jepang yang dapat diartikan dengan kondisi atau keadaan ketika seseorang membeli buku, tetapi tidak membacanya. Atau memang belum sempat membacanya, karena suatu keadaan, seseorang kembali membeli buku baru dan berkeinginan untuk membacanya nanti. Bibliofil Di Indonesia, bibliofil sering digunakan dengan istilah kutu buku. Seorang bibliofil adalah orang yang benar-benar sangat mencintai buku. Buku seolah dianggap sebagai teman sejati, sehingga seorang bibliofil sangat gila membaca dan akan merawat koleksi bukunya dengan sangat baik. Logofil Suka mengoleksi kuat-kuat bagus dari sebuah buku, atau punya kesenangan khusus setiap kali kamu membaca kata atau kalimat yang bagus dari sebuah buku? Kemungkinan besar kamu adalah seorang logofil. Logofil adalah istilah yang digunakan bagi mereka yang sangat mencintai kata-kata yang ada di dalam buku. Terima kasih telah menonton!